Anak Harimau Jilid 19. Yang lebih aneh lagi, ternyata gadis itu berwajah mirip sekali dengan wajah sendiri. Sementara dia masih mengawasi gadis tersebut dengan seksama, si Nona berbaju putih itu sudah sampai di hadapannya dan langsung mengejar ke ruang dalam. Dengan cepat Tok Nyocu berhasil memperoleh kembali ketenangan pikirannya, segera bentaknya penuh amarah. Hei, hei, mau mencari siapa kau? Sambil membentak gusar, dia menerjang ke arah gadis tersebut. Nona berbaju putih itu sama sekali tidak menggubris, dia masih melanjutkan pengejarannya ke ruang dalam. Meledak amarah Tok Nyocu melihat tindakan lawan, sambil membentak ia melejit ke tengah udara dan langsung melayang turun di hadapan gadis tersebut. Di saat tubuhnya sedang melayang turun itulah, si Nona berbaju putih itu sudah mengeluarkan jurus burung hang kembali ke sarang dan langsung menyusup ke dalam pavilion. Gagal dengan hadangannya, Tok Nyocu malu bercampur gelisah, dengan cepat dia nyusul di belakangnya. Kali ini dia berhasil menghadang persis di hadapan gadis berbaju putih itu, lalu dengan kening berkerut bentaknya keras-keras. Hei siapakah kau? Mengapa berniat mengejar adik Giyok? Sementara itu si Nona berbaju putih itu merasa gelisah bercampur mendengkol karena melihatlan si Giyok berusaha menghindari dirinya, pucat pias wajahnya dan titik air matu jatuh bercucuran, sekujur badannya gemetar keras menahan emosi. Ketika dilihatnya Tok Nyocu menghadang di depan matu sambil membentak-bentak, amarahnya segera memuncak, dia membentak pula dengan suara keras. Siapa kau? Siapa suruh kau mencampuri urusanku? Sebagai seseorang yang sudah lama berkecimpungan dalam dunia persilatan dan memiliki pengalaman yang matang. Tok Nyocu tahu kalau antara si Nona dengan lansi Giyok pasti mempunyai hubungan yang luar biasa itulah sebabnya sambil menahan hawa amarahnya, ia tertawa dingin. Dia adalah adik Giyokku, sedangkan aku adalah encinya mengapa aku tak boleh mencampuri urusannya. Nona berbaju putih itu semakin gusar. Dia adalah suamiku, aku adalah istrinya Ohlicu, mengapa pula aku tidak boleh mengejarnya? Tok Nyocu melongo kemudian berdiri tertegun. Sementara keempat dayang yang berada dalam ruangan menjadi kaget dan ketakutan. Selama berapa tahun terakhir ini, boleh dibilang Ohlicu sudah banyak menderita, dia berkelana ke seantaro jagat dengan tujuan mencari lansi Giyok. Akhirnya setelah bersusah payah, ia berhasil juga menemukan adik Giyok yang dicintainya, apa mau dikata, belum saja berjumpa adik Giyoknya sudah lari terbirit-birit karena ketakutan, seakan-akan ia telah melihat kalajengking yang sangat berbisa saja. Teringat akan hal yang sangat menyedihkan hati ini, dia pingin menangis saja jadinya, sambil memandang ke ruang pavilion, serunya berulang kali dengan suara gemetar. Adik Giyok, adik Giyok aku adalah licu, sudah hampir setahun lamanya aku mencarimu. Namun ruang pavilion berada dalam keadaan sunyi dan hening, tak terdengar jawaban dari lansi Giyok. Dalam pada itu, Tok Niyocu telah berhasil menenangkan hatinya, dia seperti memahami sesuatu, sambil tertawa dingin jengeknya kemudian. Hei, kalau memang kau adalah bininya, heran mengapa ia justru sama sekali tidak menggubrismu. Oh licu naik darah, keningnya berkerut dan bentaknya keras-keras, minggir kau sejauh-jauhnya dari sini, siapa suruh kau banyak bertanya? Di tengah bentakan keras, telapak tangannya secepat kilat menyapu wajah Tok Niyocu dengan jurus menyapu rata Bukit Mega. Tok Niyocu semakin berani setelah mengetahui lansi Giyok sama sekali tidak menggubris Oh licu, sambil membentak dia bertekuk pinggang lalu melejit ke depan. Telapak tangannya dibalik mencengkeram urat nadi Oh licu. Sebagai ahli waris dari Oh Tinsan serta Semyok Ohwi, ilmu silat yang dimiliki Oh licu memang luar biasa sekali. Dia tertawa dingin, telapak tangannya yang sedang menyapu ke muka mendadak berubah menjadi bacokan langsung membabat dada lawan. Dengan pengalamannya yang cukup luas dalam dunia persilatan, meskipun Tok Niyocu agak terkejut menghadapi ancaman tersebut, namun dia tak sampai menjadi gugup atau panik. Serta merta tubuh bagian atasnya dibuang ke belakang, ujung kakinya menjejak permukaan tanah dan melompat mundur ke belakang. Keempat dayang yang berdiri di dekatnya menjerit kaget karena ketakutan, dengan wajah pucat pia sering tak melarikan diri mencari selamat. Setelah berhasil mendesak mundur Tok Niyocu, Oh licu sama sekali tidak menggubris lawannya lagi, dia langsung menerjang masuk ke ruang dalam. Amarah Tok Niyocu segera meledak-ledak sambil mementak keras telapak tangannya diputar menciptakan selapis bayangan telapak tangan yang diiringi desingan angin tajam mendesak mundur tubuh Oh licu titik. Sejak melihat Lansi Giok memasuki ruang pavilion, kemudian menjumpai pemuda itu, begitu tega mengurung diri dan menghindarinya, Oh licu lantas berpendapat bahwa pemuda tersebut sudah pasti telah dipengaruhi perempuan muda yang genit itu. Semua kekesalan dan amarahnya segera berubah menjadi api cemburu yang entah dari mana datangnya. Ketika tubuhnya kena didesak oleh serangan gencar Tok Niyocu sehingga terpaksa harus mundur dari ruangan, ia menjadi nekat dan tangannya diputar kencang. Kering tanda seru. Diiringi desingan suara nyaring, cahaya tajam berkilauan di udara, sebilah pedang tajam tau-tau sudah berada dalam genggamannya. Kemudian sambil mengawasi Tok Niyocu dengan sorot metap penuh kebencian dan hawa napsa membunuh menyelimuti seluruh wajahnya dia berkata sambil menggigit bibir. Sudah pasti kau, pasti kau siluman rase yang telah mempengaruhi adik Giok. Bila hari ini nonamu tak bisa mencincang tubuhmu sehingga hancur menjadi perkedel nonamu lebih suka menggorok leher dan menghabisi nyawa sendiri. Sembari berbicara, dia mengawasi Tok Niyocu lekat-lekat, sementara pedangnya disiapkan di depan dada dan selangkah demi selangkah maju mendekati kemuka. Tok Niyocu tertawa dingin, di atas wajahnya sama sekali tidak terlintas rasa takut, sahutnya. Bila kau tak mampu memikat adik Giokmu, berarti kau sendiri yang tidak memiliki kepandayan, hari ini, bila kau tidak menggorok lehermu sendiri, jangan harap dapat meninggalkan tempat ini dalam keadaan selamat. Tangannya segera merogoh ke dalam saku kulit kecil yang tergantung di pinggangnya dan mengeluarkan tiga butir peluru Tok Lengtan. Lan Si Giok yang melihat kejadian tersebut dari tempat persembunyiannya menjadi kaget, tiba-tiba wajahnya berubah, ia tahu bagaimanapun juga harus munculkan diri guna mengatasi masalah tersebut. Berbicara yang sebenarnya, dia bukannya takut bertemu dengan Oh Lichu yang benar adalah dia merasa tak bisa memberi penjelasan kepada gadis itu atas usahanya melarikan diri waktu dulu. Selain itu, dia pun menaruh curiga kepada Oh Tin San sebagai salah seorang pembunuh keji ayahnya, karena itu dia enggan bertemu dengan putrinya. Tapi sekarang, Oh Lichu dan Tok Nio Chu telah saling berhadapan dengan senjata terhunus, entah siapa yang akhirnya menjadi korban, yang jelas kejadian semacam ini sama sekali tak diharapkan olehnya. Baginya, Oh Lichu mempunyai budi pertolongan dan membantunya kabur dari Willing P.O. Sedang mengenai pengumuman Oh Tin San tentang perkawinan mereka, kejadian tersebut hanya merupakan keputusan sepihak, baginya hal tersebut tak pernah diakui. Sedangkan Tok Nio Chu, perempuan ini lebih-lebih tak boleh sampai terluka, besok dia masih harus berangkat ke Tai Ang San dan segala sesuatunya, ia masih mengharapkan petunjuk jalan darinya, terutama sekali rencananya untuk memancing beruang berlengan tunggal keluar dari tempat persembunyiannya. Di samping itu orang-orang Pek Ho Chai telah berjanji akan berkumpul di kota ini malam nanti, perempuan itu diperlukan untuk mengadakan kontak dengan mereka karena itu kehadiran perempuan tersebut amat diharapkan. Sementara dia masih berpikir, Oh Lichu dengan pedang di depan dada telah menghimpun tenaganya siap melancarkan serangan. Tok Nio Chu dengan peluru api beracunnya sedang mengawasi pedang di tangan Oh Lichu lekat-lekat. Tampaknya dia hendak mengatasi serangan dengan ketenangan. Asal pedang Oh Lichu digerakan, niscaya ketiga butir peluru api beracunnya akan disambit keluar. Lansi Giyok dapat melihat betapa gawatnya situasi yang terbentang di hadapannya sekarang, cepat-cepat dia menampakkan diri dari tempat persembunyiannya, kemudian berseru keras. Hei, kalian jangan salah paham, kalian jangan salah paham dulu. Sambil berseri, dia melompat ke tengah ruangan. Melihat si anak muda itu telah menampakkan diri, Tok Nio Chu memandang sekejap ke arah Oh Lichu sambil tertawa dingin, kemudian memasukkan kembali peluru api beracunnya ke dalam saku. Oh Lichu pun memperlihatkan rasa gembira yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Setelah menyaksikan kemunculan pemuda itu ia menjumpai Lansi Giyok lebih tampan dan lebih dewasa, kini ia sudah menjadi seorang pemuda yang matang sekali. Namun bila teringat kembali sikap Lansi Giyok yang melarikan diri serta berusaha menghindari pertemuan dengannya tadi, kembali ia merasakan hatinya bagaikan ditembusi beratus batang anak panah, air matanya tak terbendung lagi dan segera bercucuran seperti air bah yang menjebolkan tanggul. Sebagai seorang pemuda yang berhati baik apalagi Oh Lichu selalu menunjukkan sikap yang amat memperhatikan dirinya, anak muda itu tak bisa melukai hatinya lebih jauh. Sembari menjurah katanya kemudian, Enci Chu, silahkan duduk di dalam ruangan. Panggilan Enci itu segera mengobati jerih payah Oh Lichu yang telah merantau dan berusaha mencarinya hampir setahun lamanya, namun biarpun hatinya sedikit agak terhibur, tapi teringat kejadian tadi rasa sedih dalam hatinya belum juga hilang. Menyaksikan keadaan si Nona yang masih saja berdiri termangu seolah-olah tidak mendengar sama sekali apa yang dikatakan barusan, dengan nada minta maaf sekali lagi dia berkata, Enci Chu harap Kasudi memaafkan si Yautai yang mempunyai kesulitan untuk memberi keterangan kepadamu tadi, sesungguhnya aku bukan bermaksud menghindarimu, tapi aku berbuat demikian disebabkan keadaan yang terpaksa atas kesalahan tadi biar si Yautai minta maaf, harap Cici jangan marah lagi. Sembari berkata, ia betul-betul menjurah dalam-dalam kepala gadis tersebut. Oh Licu menghela nafas sedih, dia menyarungkan kembali pedangnya lalu berkata dengan air metu bercucuran. Semua duduknya persoalan telah dijelaskan Oh Yong Sian Chu Han Li Hiap kepadaku, dan Cici bersedia membantu untuk mengungkap latar belakang kejadian itu sampai tuntas, seandainya pembunuh ayah Mulan Tai Hiap benar-benar adalah ayahku, ya anggaplah nasibku memang jelek, kau tak usah berkata apapun, Cici akan mengakui sendiri bahwa nasibku memang buruk. Lan Si Giyok menggut-menggut sedih, ia segera mempersilahkan gadis itu untuk memasuki ruangan. Sementara itu, Tok Nio Chu yang turut mendengarkan pembicaraan mana, kian lama ia kian bertambah kebingungan, apalagi Lan Si Giyok memang tak pernah membicarakan soal Oh Tin San kepadanya, jadi untuk beberapa saat dia pun tak habis mengerti. Oh Licu melangkah masuk ke dalam ruangan, selama ini dia tidak berpaling ke arah Tok Nio Chu, bahkan memandang sekejap pun tidak, ia langsung menuju ke ruang dalam. Sebaliknya Tok Nio Chu yang melihat La Si Giyok menyebut Cici kepada Oh Licu, ini menandakan bahwa pemuda tersebut telah mengakui Oh Licu sebagai bininya tiba-tiba saja ia merasa sedih bercampur cemburu. Setelah mempersilahkan Oh Licu, Lan Si Giyok segera mempersilahkan juga Tok Nio Chu untuk masuk. Tok Nio Chu tertawa genit, ia merasa gembira sekali dengan sikap pemuda itu, maka sambil membalikan badan bersama pemuda itu masuk ke dalam ruangan. Keempat dayang yang semula ketakutan, sekarang telah bekerja kembali menghidangkan air teh. Setelah semua orang duduk, Lan Si Giyok baru menuding ke arah Tok Nio Chu dan memperkenalkan kepada Oh Licu. Dia adalah Gui Hu Jin, dari benteng Pek Khao O Chai. Tok Nio Chu yang mendengar itu segera menyambung dengan cepat. Aku adalah Tok Nio Chu Becuipeng. Kemudian Lan Si Giyok segera memperkenalkan Oh Licu kepada perempuan itu. Dan dia adalah putri kesayangan dari Oh Po Chu dari Wilim P.O.O., Nona Oh Licu. Oh oh oh, rupanya putri kesayangan dari Oh Po Chu. Selamat berjumpa, selamat berjumpa seru Tok Nio Chu kemudian sambil tertawa nyaring. Ketika Lan Si Giyok melihat di atas wajah Hon Licu masih diliputi hawa amarahnya dia mengangguk pelan terhadap Tok Nio Chu, seolah khawatir perempuan itu mengejek lebih jauh, maka dia segera memberi penjelasan. Gwi Chai Chu dari Benteng Pak Hol Chai adalah sahabat karib dari Oh Lopo Chu, hubungan persahabatan mereka amat akrab dan sekarang kalian berdua telah berjumpa, kesempatan untuk berkumpul pun akan bertambah banyak, dengan pengalaman Gwi Hu Jin yang luas dan pengetahuan yang banyak, sudah sepantasnya bila Anci Chu seringkali memohon petunjuk dari Gwi Hu Jin. Selama ini Oh Licu selalu menaruh curiga kepada Tok Nio Chu bahwasannya perempuan itu mempunyai hubungan yang luar biasa dengan adik Giyoknya itulah yang menyebabkan timbul perasaan cemburu dalam hatinya. Kendaripun demikian, dia pun enggan menyusahkan pemuda pujaan hatinya, karena itu dengan memaksakan diri dia harus mengucapkan beberapa patah kata merendah untuk perempuan tersebut. Melihat perkataan dari Oh Licu diutarakan amat terpaksa, sebaliknya Tok Nio Chu menunjukkan sikap acuh-ta'acuh, seakan-akan sama sekali tidak menaruh perhatian atas hal mana, buru-buru Lansi Giyok mengalihkan pembicaraan ke soal lain, ujarnya kemudian kepada Oh Licu. Enci Chu, semenjak berpisah di pesisir telaga tempoh hari, baik-baiklahkah selama satu tahun belakangan ini? Sebelum menjawab, tiba-tiba saja sepasang Meta Oh Licu berubah menjadi merah, matanya berkaca-kaca. Tok Nio Chu sebagai seseorang yang berpengalaman luas tentu saja enggan mendengarkan urusan pribadi kedua orang itu, ditambah pula di akuatir orang-orang Pek Kho Chai belum berkumpul semua, maka sambil bangkit berdiri katanya kemudian. Silahkan adik Giyok dan Nona Oh berbincang-bincang dulu, aku hendak pergi ke Pekan Raya dulu untuk melihat apakah saudara-saudaraku sudah berkumpul semua. Sembari berkata, dia lantas beranjak keluar dari ruangan. Buru-buru Lansi Giyok bangkit berdiri sambil mengantar, malah mengucapkan pula rasa terima kasihnya. Karena pemuda itu bangkit berdiri, terpaksa On Licu turut bangkit pula, sekarang ia sudah dapat menilai bahwa hubungan antara adik Giyok dengan Tok Nio Chu tersebut ternyata masih jauh di bawah apa yang diduganya semula. Walaupun begitu, dia toh masih rada curiga, karenanya sepeninggal Tok Nio Chu ia segera bertanya dengan perasaan tidak habis mengerti. Adik Giyok bagaimana sih ceritanya sehingga kau dapat bergaul dengan orang-orang dari Pek Hoa Chai? Sampai sekarang Lansi Giyok masih belum tahu apa saja yang telah dibicarakan Hau Yong Sian Chu kepadanya, karena itu dia pun tak berani menceritakan pengalamannya belajar silap di Bukit Hoa San secara ringkas. Dia hanya bercerita tentang kepergiannya ke Pek Hoa Chai untuk menuntut balas terhadap Guli Pak Chiang, selesai mendengarkan penuturan itu, Ohlicu segera bertanya dengan perasaan tak mengerti. Lantas kemana kau hendak pergi dalam langkah kedua ini? Bukit Tai Ang San jawab Lansi Giyok tanpa ragu-ragu. Berubah hebat paras muka Ohlicu mendengar nama tersebut, ia berseru tertahan. Bukit Tai Ang San. Aku dengar Tai Ang San meliputi daerah seluas berapa ratus li, semuanya terdiri dari tiga bukit, sembilan puncak dan dua belas benteng, semuanya dijaga oleh jago-jago kenamaan dari golongan hitam dan konon ilmu silat mereka luar biasa sekali, jangan lagi cumaka seorang biar kami bertiga pergi bersama pun masih merupakan masalah besar ditinjau dari perubahan si Kapoh Lichu, dengan cepatlan si Giyok mendapat tahu kalau keterangan dari Tok Nio Chu tadi, memang tidak bohong selain itu dia juga mendapat tahu kalau Ohlicu belum tahu jika ia telah belajar silat di Bukit Hoasan setelah tertawa hambar, katanya kemudian dengan nada sedih. Dendem sakit hati ayahku lebih dalam daripada samudera, sekalipun aku tahu jalan tersebut merupakan sebuah jalan kematian bagiku, mau tak mau aku tahu harus mendatanginya juga. Baiklah akhirnya Ohlicu menghela nafas. Cici akan mengiringi kepergianmu ini, bila aku bisa mati bersamamu, hatiku pun rela. Lansi Giyok benar-benar terharu sekali oleh ucapan mana, akan tetapi dia pun enggan membiarkan gadis tersebut mengorbankan jiwa demi dirinya dengan perasaan berterima kasih katanya kemudian. Dendem sakit hati ayahku lebih dalam dari samudera, aku tak ingin musuh besarku itu mampus di tangan orang lain. Cici kau adalah seorang putri seorang kenamaan, kau amat bernilai tinggi, bila sampai menderita cedera atau sesuatu yang tak diinginkan, sudah pasti siyaute akan menyesal sepanjang jaman. Sebelum anak muda itu menyelesaikan kata-katanya, dengan air matu bercucuran dan sekujur badan gemetar keras, Ohlicu telah menyelah. Gara-gara kau, Cici telah meninggalkan rumah, memutuskan hubungan dengan orang tua setiap hari aku melakukan perjalanan, menembusi angin dan salju untuk mencari jejakmu, setahun terakhir ini aku telah banyak menderita bagimu, sukar makan tak nyenyap tidur memikirkankah sungguh tak kusangka kau hari ini, gadis itu tak sanggup melanjutkan, kembali kata-katanya, air matu bercucuran dengan dras dan meledaklah isak tangisnya yang memilukan hati. Lansi Giyok turut merasa sedih, rasa terima kasih memenuhi dadanya, dia dapat merasakan perubahan dari Ohlicu, terutama selama setahun belakangan ini. Dengan perasaan terharu dan gelisah, cepat-cepat ia berseru. Budi kebaikan Cici tak pernah akan siau telupakan, hanya saja. Sudah, jangan berbicara lagi, jangan dibicarakan lagi, teriak Ohlicu sambil menutupi wajahnya dengan kedua belah tangan lalu menangis terseduh. Lansi Giyok tak ingin Ohlicu bersedih hati, ia terbungkam untuk sesaat dan cuma bisa mendengarkan isak tangis nona itu dengan wajah melongo. Untuk sesaat suasana dalam ruang pavilion itu hanya dipenuhi oleh suara sedu sedan yang memilukan hati. Entah berapa saat sudah lewat, akhirnya isak tangis dari Ohlicu pun mulai meredah. Lansi Giyok segera manfaatkan kesempatan itu untuk mengalihkan pembicaraan ke soal lain, katanya, Enci Ciu, bukankah kau telah bersuah dengan Huyong Sian Ciu Bibiwan? Apa saja yang telah ia katakan kepadamu? Dengan sapu tangannya Ohlicu menyekai rematu yang berlinang, bukan menjawab dia malah berbalik bertanya. Ketika kau menunggang kudep putih tempoh hari, agaknya memang berniat untuk melarikan diri rupanya. Terhadap pertanyaan tersebut, Lansi Giyok memang telah mempersiapkan diri semenjak tadi, maka tanpa sangsi barang sedikit pun jua dia menjawab. Kalau menurut pandanganmu waktu itu, apakah si Yautem memang mempunyai rencana untuk melarikan diri? Ohlicu seperti belum juga mau percaya, kembali tanyanya dengan ada tak mengerti. Tapi mengapa aku tak berhasil menemukan jejakmu meski seluruh bukit dan hutan telah kucari? Kalau dibicarakan sesungguhnya merupakan suatu kebetulan saja, Lansi Giyok menjelaskan dengan kening berkerut, kalau tidak, mungkin aku sudah terbanting mampus oleh kuda putih tua itu. Sewaktu mendekam di punggung kuda waktu itu, aku dilarikan ke atas sebuah bukit kecil, tiba-tiba saja terhembus segulung angin kuat yang menerpa datang, kuda tua tadi pun segera berhenti berlari. Apakah kau ditolong oleh kakek berjubah kuning? Tanya Ohlicu tak sabar. Cepat-cepat Lansi Giyok mengangguk. Ya, masih ada pula Huyong Sian Chu bibiwan. Ohlicu segera mengangguk berulang kali, ia merasa penjelasan anak muda tersebut mirip sekali dengan penjelasan dari Huyong Sian Chu, maka tanyanya lebih jauh dengan perasaan tak mengerti. Apakah kau segera dibawa pergi oleh kakek berjubah kuning itu? Lansi Giyok segera teringat kembali bagaimana gurunya Tuseng Chu masih sempat menampakkan diri di hadapan Oh Tin San. Suami istri dari balik rumah Bibiwan hingga membuat gembong iblis itu kabur ketakutan. Karenanya dia menggelengkan kepalanya. Tidak, kami pulang dulu ke rumah kediaman Bibiwan, baru malam berikutnya aku meninggalkan rumah kediaman Bibiwan. Sekali lagi Ohlicu menganggukkan kepalanya, maka dia pun bertanya dengan perasaan khawatir. Apakah selama setahun belakangan ini, kau selalu mengikuti tokoh sakti itu belajar silat? Lansi Giyok mengiakan Samlil mengangguk bagaimana dengan taraf kepandayan silatmu sekarang? Apakah telah memperoleh kemajuan yang pesat gadis itu bertanya lebih jauh? Tentu saja ada kemajuan yang telahku peroleh, cuma saja sampai di manakah kemajuan yang berhasilku capai itu, Siaw Teh sendiri juga tidak tahu. Meninjau dari mimik muka anak muda itu Ohlicu menyimpulkan bahwa kemajuan yang dicapai pemuda tersebut dalam ilmu silatnya tidak begitu pesat, karenanya dia bertanya lagi, Adik Giyok, kau belajar silat di mana? Siapa pula kakek berjubah kuning itu? Maafkanlah Daku Cici, nama besar guruku tak bisa disebut-sebut, perguruanku pun merupakan rahasia orang luar. Kemudian sewaktu dilihatnya Ohlicu menunjukkan perasaan tak senang hati ia menjelaskan lebih jauh. Cuma ayahmu mengetahui dengan jelas akan asal usul guruku itu, asal Cici bertanya kepadanya, bukankah akan segera kau ketahui? Ohlicu sangat tidak puas dengan jawaban dari Lansi Giyok sebelum ia bertanya lebih lanjut, bayangan manusia telah berkelebat lewat di depan pintu, tahu-tahu Tok Niyocu sudah berjalan masuk dengan langkah tergesa-gesa. Lansi Giyok menjumpai Tok Niyocu berkerut kening, wajahnya nampak berat dan serius, hal ini membuatnya berkesimpulan bahwa orang-orang dari Pekkol Chai tidak berhasil menyusul si Harimau berkaki cebol. Sambil menyambut kedatangan perempuan itu, Lansi Giyok segera menegur. Apakah mereka telah berhasil menyusul si Harimau berkaki cebol? Dengan kening berkerut Tok Niyocu menghela nafas panjang. A.A.I.C. Harimau berkaki cebol memang seorang setan alas yang licin, laporan dari setiap pos mengatakan bahwa mereka tidak melihat orang itu berganti kuda di tempat mereka, setelah sampai di kota Hwansia, jejaknya baru ketawan. Apakah sudah berhasil dikejar? Tanya Lansi Giyok gelisah. Dengan sedih Tok Niyocu menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia sudah lewat semenjak dua hari berselang. Aneh betul serulan si Giyok kemudian makin gelisah, jarak dari tempat itu sampai di Pek Khao Ocai hampir mencapai ratusan li diantaranya terpisah oleh perbukitan Butongsan, dengan kera bagaimana ia dapat berlalu dari situ. Menurut dugaan dari para pengejar, bisa jadi dia menelusuri Pek Khao Ocai, melalui tins yang langsung menuju ke Konghua dan tiba di kota Hwansia. Bisa jadi pada hari pertama ia telah menduga akan datangnya pengejar dari pihak benteng, karena itu sudah menyembunyikan diri di tempat kegelapan menanti para pengejar sudah lewat, dia baru mulai melakukan perjalanan menuju ke kota Hwansia dan sekarang bisa jadi telah memasuki wilayah Tayangsan di bawah pengaruh si beruang berlengan tunggal, dalam keadaan demikian sekalipun para. Jagor dari Pek Khao Ocai berhasil menyusulnya pun belum tentu berani menangkapnya. Diam-diam lansi Giyok merasa gelisah, namun dia pun merasa kagum sekali, sejak perjumpaan di Pek Khao Ocai tempoh hari dia sudah menduga kalau si Harimau berkaki cebol adalah seorang manusia yang pandai bekerja. Ohlicu yang selama ini mendengarkan pembicaraan tersebut, tiba-tiba mencorong sinar tajam dari balik matanya, ia segera bertanya dengan gelisah. Adik Giyok, kau mempunyai kuda? Sebelum pemuda itu menjawab, Tok Niyo Chu telah menyala lebih dulu. Aku telah memilihkan seekor kuda wui dari antara dua puluhan ekor kuda jempolan. Sayang sekali biar adu kuda pun, aku tak mau menaikinya tukas pemuda itu sedih. Dengan gemasohlicu segera berseru. Tempo hari, kau toh tidak sampai dibanting oleh kuda tua itu hingga terluka. Apa sih yang mesti kau takuti? Dengan kepandayan silat yang kau miliki, asal kau bertindak lebih hati-hati saja, tanggung tak berakal ada persoalan. Tampaknya Tok Niyo Chu sudah mengambil keputusan untuk menyerahkan kuda kesayangannya untuk Lansi Giyok, dengan cepat dia menimberung dari samping. Kalau memang begitu, biar aku yang menunggang wui, sedang adik Giyok boleh memakai kuda Pek Liong Kau miliku, bukan cuma cepat, kuda itu pun bisa lari tenang, sewaktu berlari biar kita menaruh semangkuk air di atas pelannya pun, air dalam mangkuk tak berakalan tumpah. Oh Lichu tahu kalau kata-kata semacam itu hanya bermaksud untuk memuji kehebatan kudanya saja memanfaatkan kesempatan tersebut katanya kemudian. Nah, itu lebih bagus lagi, Pek Liong Kau memang salah satu kuda jempolan yang sangat langka dalam dunia ini, dia bisa lari cepat tapi tenang, adik Giyok, sekarang kau tak perlu khawatir untuk menungganginya lagi. Kemudian sambil berpaling ke arah Tok Nyo Chuk kembali dia berkata, bagaimana kalau kita berangkat sekarang juga? Kuda Cihwe Kau miliku adalah keturunan dari Cih Toh Kau Kuda kesayangan Kuan Kong di Masa Lampau, biarpun tak bisa menempuh seribuli dalam sehari, 805 masih bisa dicapai, asal kita berangkat pada malam ini, esok juga, kita sudah pasti telah sampai di Bukit Tayangsan. Sayang sudah tak sempat lagi cegah Tok Nyo Chuk, sekalipun si harimau berkaki cebol belum tiba di tempat tujuan, burung-burung merpati pos milik Tayangsan sudah pasti telah tiba lebih dulu di tempat tujuan. Waktu itu Lansi Giyok sudah dibuat kehabisan akal oleh pembicaraan kedua orang itu, tanpa terasa tanyanya kemudian dengan perasaan sangat gelisah. Lantas apa yang mesti kita lakukan menurut pendapatnya? Tanya, dengan rencana yang matang. Tok Nyo Chuk menjawab, kalau toh masalahnya sudah tak mungkin ditolong lagi. Lebih baik kita bertindak secara tenang saja, perjalanan yang seharusnya bisa dicapai dalam dua hari kita boleh menempuhnya di dalam lima hari. Kalau begitu, bukankah hal tersebut berarti kita akan memberi kesempatan yang lebih banyak bagi beruang berlengan tunggal untuk mempersiapkan diri seru Ohli Chuk tidak setuju. Tok Nyo Chuk tertawa dingin. Kecepatan orang-orang Tai Angsan menerima berita sangat mengejutkan hati, bila kau tak percaya lihat saja besok, kita bersama-sama keluar dari siang yang, tanggung ada orang yang segera akan menguntit perjalanan kita. Walaupun Lansi Giyok dan Ohli Chuk mengangguk berulang kali, toh mereka tetap tidak begitu percaya. Terdengar Tok Nyo Chuk berkata lebih jauh. Saat ini kita harus menghimpun tenaga sebaik-baiknya sambil menjaga kondisi badan tetap prima, sampai waktunya meski kita tak usah mendobrak ke dua belas benteng mereka, namun setelah memasuki puncak Keng Tian Hong, aku yakin para Chai Chuk yang lain akan berdatangan untuk memberi bantuan kepada rekannya, dan saat itu pertarungan berdarah tak akan bisa dihindari lagi. Kemudian ia mengerling sekejap ke arah Lansi Giyok dengan sorot metu yang lembut dan genit, dengan nada suara yang memikat terusnya, tentu saja semuanya ini tergantung keputusan dari adik Giyok sendiri, bila adik Giyok memutuskan akan berangkat pada malam ini juga, sekarang aku akan perintahkan para pelayan untuk menghubungi kasir agar rekening dihitung dan kuda dipersiapkan. Selama ini, Ohli Chuk selalu berkesimpulan bahwa Tok Niyok Chuk mempunyai maksud tujuan yang kurang baik atas adik Giyoknya, ini dilihat dari sorot matanya yang jalang serta nada suaranya yang memikat hati. Sementara dia berniat untuk memujuk Lansi Giyok agar segera berangkat, si anak muda itu telah memutuskan secara tegas. Kalau memang begitu, kita berangkat besok pagi saja. Tok Niyok Chuk tertawa renyah kepada Ohli Chuk katanya kemudian. Walaupun sekarang waktu masih pagi, namun besok kita harus menempuh perjalanan pagi-pagi sekali, mari kita pergi beristirahat saja. Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak Ohli Chuk, sambil berpaling ke arah Lansi Giyok segera ujarnya. Meskipun aku telah menitipkan kudaku di dalam rumah penginapan seberang, tapi sebetulnya aku belum memesan kamar. Itu mah gampang sekali sambung Tok Niyok Chuk penuh keramahan. Biar ku perintahkan kepada pelayan untuk menyediakan sebuah kamar lagi untukmu. Tidak usah cegah Lansi Giyok, ia merasa tindakan semacam itu hanya merupakan suatu pemborosan belaka. Satu-dua jam akan lewat dengan cepat, biarnya tinggal di kamar sebelah timur sedang Enci Chu di kamar sebelah barat sedang aku sendiri cukup bersemedi di ruang tengah saja. Napsu Birahi yang semula menyelimuti wajah Tok Niyok Chuk seketika hilang lenyap tak membekas, tapi ia masih memaksakan diri untuk berkata sambil tersenyum. Begitupun ada baiknya, cuma hal ini akan menyiksa adik Giyok, besok kita bersua lagi maaf kalau aku akan mengundurkan diri lebih dulu. Lansi Giyok dan Ohli Chuk sering tak bangkit berdiri sambil berseru. Selamat malam. Dengan senyum di kulum Tok Niyok Chuk mengundurkan diri dari ruangan dan langsung menuju ke ruang timur, dua orang dayang mengikuti di belakangnya untuk melayani keperluannya tersebut. Ohli Chuk mengawasi sampai Tok Niyok Chuk masuk ke ruang timur, kemudian dengan cekatan dia berpaling ke arah Seng Pemuda sambil bisiknya lirih. Hei, pil pemunah racun Ban Leng Chia Tok Wan pemberianku dulu apakah masih berada di sakumu? Lansi Giyok tertegun, lalu mengangguk dengan perasaan tak mengerti. Yee, aa, masih berada di sakuku. Bagaikan seorang istri yang sangat memperhatikan suaminya, Ohli Chuk kembali berbisik. Ayo cepat kau telan sebutir. Lansi Giyok sungguh dibuat kebingungan oleh sikap gadis tersebut tapi dia toh menjelaskan juga. Aku pernah minum cairan Kemala Lengsek Giyok Ji, secara otomatis di dalam cairan darahku sudah terkandung hawa sakti yang dapat melawan pengaruh racun. Ohli Chuk sudah pernah mengalami kegagalan, karena itu dia cukup mempercayai perkataan anak muda tersebut, maka sambil tertawa geni tujarnya lembut. Tidurlah sampai berjumpa esok pagi. Setelah melemparkan sekulung senyuman manis, dia membalikan badan dan beranjak keluar dari ruangan. Dua orang Dayang segera mengikuti pula di belakangnya untuk melayani keperluan perempuan itu. Lansi Giyok termangu-mangu untuk beberapa saat lamanya, ia merasa Ohli Chuk telah berubah sama sekali, terutama setelah perpisahannya dalam setahun ini. Kini si Nona berubah menjadi begitu cantik, menawan hati, lembut dan memberikan kesan yang indah bagi siapapun yang memandangnya. Bila membayangkan kembali sikapnya ketika masih berada di benteng Wilimpeo Tempohari, dia begitu cabul, jalan keji dan buas, terutama kesombongannya, sedikit-sedikit lantas turun tangan melakukan pembunuhan, waktu itu dia benar-benar termasuk seorang perempuan berhati sejahat bisa ular beracun. Tapi sekarang, dia seperti telah berubah sama sekali, tapi persoalan apakah yang membuatnya berubah? Waktu? Cinta? Atau pengalaman? Atau mungkin kasih sayang membuat hatinya berubah selembut kapas? Membayangkan kesemuanya itu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Sepeninggal kedua orang perempuan itu Lansi Giyok duduk bersilah di atas kursi dan bersemedi untuk melatih ilmu hukong sinkangnya. Waktu berlalu sangat cepat, tanpa terasa kentongan ketiga sudah lewat. Kota siang yang yang selalu sibuk dan ramai, lambat laun sudah berubah menjadi lengang kembali. Ohlicu merasa sangat gundah, pikirannya kalut dan hatinya tak pernah tenang, membayangkan kesulitan, penderitaan dan jerih payahnya selama setahun terakhir, akhirnya hanya begini hasil yang diperolehnya. Membayangkan kesemuanya itu, tanpa terasa dua titik air macu jatuh berlinang. Berkat doa restu, akhirnya adik Giyok berhasil ditemukan kembali, namun bagaimanakah nasibnya kemudian? Apakah semuanya bisa diramalkan mulai sekarang? Dia hanya bisa berdoa, moga-moga saja ia dapat mendampingi adik Giyoknya sepanjang zaman. Berpikir sampai di sini ia segera teringat kembali dengan lansi Giyok yang tidur di ruang tengah. Pelan-pelan dia turun dari ranjang dan menuju ke ruang tengah, dia ingin tahu bagaimana keadaan adik Giyoknya sekarang. Bersamaan waktunya melompat turun dari ranjang, tiba-tiba terdengar pula pintu dibuka orang dari ruang sebelah. Oh Liucu terkejut, ia segera teringat akan Tok Niyocu, maka sambil menahan napas, dan perlambat langkahnya, pelan-pelan dia menuju ke depan jendela. Tiba di depan jendela, dengan jari tangannya dia melubangi kertas jendela kemudian mengintip keluar. Betul juga, Tok Niyocu dengan langkah yang berhati-hati sekali sedang membuka pintu kamar. Tak terlukiskan rasa gusar Oh Liucu menyaksikan hal ini, diam-diam dia mengumpat di hati kecilnya. Keparat, ternyata siluman Rase itu memang mempunyai tujuan yang amat jahat. Baru saja dia hendak melompat keluar dari jendela, mendadak dilihatnya Tok Niyocu, mengempit segulung selimut di bawah ketiaknya. Hawa amarah kontan berubah menjadi kobaran api cemburu setelah melihat hal ini, diam-diam Oh Liucu mendengus dingin, kemudian pikirnya lagi. Siapa yang suruh kau memperhatikan suamiku? Dengan cepat dia melompat ke depan pembaringan sambil menyambar sebuah selimut, tapi sebelum melompat keluar dari ruangan, satu ingatan telah melintas dalam benaknya. Niatnya semula segera diurungkan, dia ingin menyelidiki perbuatan apakah yang hendak dilakukan Tok Niyocu. Tapi setibanya di depan jendela dan menyaksikan apa yang terbentang di depan Matu kembali, Nona ini dibuat tidak habis mengerti. Tok Niyocu berdiri di tengah halaman dan memandang ke ruang tengah dengan wajah termangu dia seakan-akan dibuat terkesiap oleh pemandangan yang terbentang di hadapannya. Dari posisi Ohlicu berada saat ini, sulit baginya untuk memandang keadaan di ruang tengah, maka ia melompat ke arah pintu dan mengintip dari situ. Suasana di ruang tengah terang-benderang bermandikan cahaya, tiada sesuatu gejala yang aneh hanya saja dia tak dapat melihat tempat di mana adik Giyok berada sekarang. Sementara ia bermaksud untuk menyelingap keluar, mendadak dilihatnya Tok Niyocu sedang menggelengkan kepalanya berulang kali kemudian setelah berguman memuji, dia masuk kembali ke dalam kamarnya. Dalam keadaan begini meskipun Ohlicu tidak habis mengerti, namun dia sendiri pun mengurungkan niatnya untuk mengantar selimut buat seng pemuda, andai kata perbuatannya sampai ditampik oleh adik Giyok. Bukankah hal ini akan ditertawakan oleh Tok Niyocu? Setelah berbaring kembali di atas pembaringan, dia membayangkan kembali gumaman memuji dari Tok Niyocu tadi, agaknya ia telah menjumpai suatu keajaiban pada diri adik Giyok. Sudah barang tentu dia tak pernah akan menyangka kalau Tok Niyocu telah menyaksikan lingkaran cahaya di atas kedua belah bahu dan ubun-ubun lansi Giyok yang sedang duduk bersemedi. Untung saja Tok Niyocu yang sudah berpengalaman luas yang melihat kejadian ini, coba kalau keempat orang dayang tersebut niscaya mereka sudah berteriak-teriak panik. Ada satu hal yang mungkin tak pernah disangka oleh Tok Niyocu serta Ohlicu, yakni gerak-gerik mereka berdua ternyata tak sebuah pun yang lolos dari pengamatan lansi Giyok dengan hutkong sinkangnya. Cuma dia enggan membuyarkan tenaga latihannya hanya untuk menangkap perbuatan mereka berdua. Kentongan kelima sudah berbunyi fajar pun mulai menyingsing. Selesai sarapan, lansi Giyok bertiga mulai merencanakan perjalanan mereka. Berhubung Tok Niyocu tidak membicarakan tentang peristiwa semalam, Ohlicu juga tidak mengungkapnya, otomatis lansi Giyok pun berlagak pailon. Selesai membayar kening, mereka bertiga keluar dari rumah penginapan, kuda Cihwe K.O. milik Ohlicu juga telah dipersiapkan. Pekliong K.O. adalah seekor kuda berwarna putih mulus dengan pelana emas dan alas perak. Sedangkan kuda Wui K.O. berbulu hitam pekat, tinggi kekar dan gagah, sebaliknya Cihwe K.O. berbulu serba merah. Dengan menunggang kuda, berangkatlah ketiga orang itu menuju ke arah timur kota. Pada mulanya lansi Giyok masih ragu dengan kemampuan kudanya yang dikatakan sangat hebat itu, namun setelah perjalanan sekian lama, dia merasakan kuda putih itu memang bisa lari dengan cepat tapi mantap, sama sekali tidak menderita dan kemungkinan terjatuh kecil sekali. Tanpa terasa dua belas li sudah dilewatkan dengan cepat. Mendadak terdengar Tok Niyo Chu berbisik dengan suara rendah. Adik Giyok, cepat berpaling, orang kelima di belakangmu sudah lama sekali menguntit perjalanan kita. Tergerak hatilan si Giyok mendengar perkataan itu, dengan cepat ia berpaling. Lebih kurang puluhan kaki di belakangnya terlihat ada lima ekor kuda dengan lima lelaki kekar, berpakaian ringkas sedang, melarikan kudanya menguntit mereka. Ohlicu sangat gelusar setelah melihat kejadian tersebut, dengan kening berkerut serunya. Kawanan tikus itu betul-betul tak tahu diri, rupanya mereka sudah bosan hidup semua. Lan si Giyok sendiri meski agak mendongkol, namun dia enggan mencari banyak urusan, segera katanya. Kalau begitu mari kita percepat lari kuda kita untuk meninggalkan mereka jauh-jauh. Tok Niyo Chu tersenyum hambar, suatu senyuman yang penuh mengandung arti, namun ia tidak berkata apa-apa. Lan si Giyok yang menyaksikan hal tersebut menjadi tidak habis mengerti, namun dia pun tidak banyak bertanya dan segera melarikan kudanya meninggalkan tempat itu. Dengan kemampuan ketiga ekor kuda itu, dalam waktu singkat mereka telah menempuh perjalanan sejauh 10 li lebih. Menantilan si Giyok berpaling kembali di belakang tubuhnya hanya nampak debu yang mengepul di angkasa. Sementara kelima orang penunggang kuda tadi sudah tertinggal jauh di belakang, bahkan sama sekali sudah tak nampak lagi. Tetapi pada saat itulah, terdengar suara sayap yang berkebas menembusi angkasa melintasi di atas kepala ketiga orang itu. Tok Niyo Chu mendongakan kepalanya sambil menengok sekejap, kemudian ia tertawa senang. Tentu saja Lansi Giyok dan Ohi Chu tidak habis mengerti, mereka ikut mendongakan kepalanya, tampak setitik bayangan abu-abu melintas di tengah angkasa dan meluncur ke arah timur dengan kecepatan bagaikan sambaran petir. Dalam waktu singkat bayangan tersebut sudah berada ratusan kaki jauhnya dari tempat semula. Dengan cepat mereka berdua menjadi sadar, rupanya bayangan abu-abu itu adalah burung merpati pos yang dilepaskan kelima orang pengunti tersebut. Di samping itu mereka berdua juga segera mengerti apa sebabnya Tok Niyo Chu tertawa bangga tadi, tentunya dia seperti hendak berkata demikian. Menempuh perjalanan lebih cepat pun percuma, lebih baik melanjutkan perjalanan sesuai jadwal. Berpikir sampai di sini, Lansi Giyok segera memperlambat lari kudanya, otomatis Ohli Chu dan Tok Niyo Chu pun ikut mengurangi kecepatan lari kudanya. Tiba-tiba, dari arah belakang kembali berkumandang suara burung yang terbang melintasi di angkasa. Lansi Giyok, Tok Niyo Chu serta Ohli Chu sama-sama tergerak hatinya, mereka tahu kelima orang yang berada di belakang kembali telah melepaskan burung merpati pos. Ketika mereka bertiga berpaling, benar juga seekor burung merpati pos sedang terbang melintas, jarak ketinggian dari permukaan tanah paling banter cuma enam kaki. Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak Lansi Giyok, di saat Tok Niyo Chu dan Ohli Chu sedang mengamati burung merpati tersebut, diam-diam ia menghimpun hawa murninya yang disalurkan ke dalam lima jari tangannya, kemudian segera menyentilnya ke udara. Suara desingan angin tajam langsung meluncur ke tengah udara dan persis menghantam burung merpati yang kebetulan sedang terbang melintas. Prak! Burung merpati itu terguling-guling di tengah udara kemudian meluncur ke muka dan akhirnya menukik ke arah persawahan beberapa puluh kaki di depan sana. Tok Niyo Chu maupun Ohli Chu sama-sama terperanjat setelah menyaksikan kejadian itu, serentak mereka menjerit kaget. Burung merpati itu menukik langsung ke arah persawahan dan menggeletak mampus. Tok Niyo Chu serta Ohli Chu tertegun untuk sesaat, kemudian mereka melarikan kudanya menghampiri bangkai merpati tadi. Lan Si Giok memperhatikan sekejap keadaan di sekeliling tempat itu, setelah sadar kalau di sekitar situ tiada orang lain, dia baru turut menyusul ke bawah. Sementara dia mendekat, Tok Niyo Chu telah melayang turun ke bawah dan memungut bangkai burung merpati itu, ternyata sudah mampus. Maka kepada Lan Si Giok serta Ohli Chu ujarnya kemudian. Ayo cepat berangkat, ini namanya kemauan takdir, sungguh tak nyana merpati pos ini bisa terserang angin duduk sehingga mampus secara mendadak. Dengan cepat dia melompat naik ke atas kudanya dan menyembunyikan bangkai merpati itu ke dalam kantung senjata rahasia. Ohli Chu merasa agak bimbang, tentu saja ia tak percaya ada kejadian yang begini. Ini kebetulan, Lan Si Giok yang melihat hal tersebut cuma membungkam diri mesti hati kecilnya tertawa geli. Dengan cepat mereka bertiga melanjutkan perjalanan lagi menuju ke depan. Tidak sampai lima li, di depan situ muncul sebuah jembatan batu, ketika tiba di muka jembatan, tampak air yang mengalir di sungai itu deras sekali. Tergerak hati Tok Nio Chu, dia mengeluarkan bangkai merpati itu, melepaskan tabung kecil yang terikat di kakinya kemudian membuang bangkai tersebut ke dalam sungai. Melihat kera kerja perempuan itu, diam-diam Lan Si Giok dan Ohli Chu memuji ketelitian kera kerjanya. Selesai membuang bangkai burung itu, Tok Nio Chu melanjutkan perjalanannya kembali sambil mengeluarkan selembar kertas dari dalam tabung kecil itu. Setelah dia mati sekejap, ia pun berkata sambil tertawa. Sekarang kita boleh melanjutkan perjalanan dengan berlega hati, tak usah khawatir, sepanjang jalan tak berakal ada orang yang akan menguntit kita lagi. Dia melarikan kudanya mendekati Lan Si Giok dan menyerahkan surat tersebut kepadanya. Lan Si Giok menerima surat tersebut dan dibaca isinya ternyata berbunyi demikian. Sasaran ada tiga, di antaranya Tok Nio Chu, tertanda ketua cabang kota Kang Tin. Selesai membaca surat itu, Lan Si Giok menyerahkannya ke tangan Ohli Chu. Ia merasa terkejut bercampur kagum atas kecepatan pihak Tai Ang San untuk menyampaikan berita, di samping itu dia pun, mengagumi kera kerja Tok Nio Chu yang begitu cekatan dan seksama dalam melaksanakan pekerjaannya. Sementara itu Ohli Chu telah berpaling ke arah Tok Nio Chu sambil bertanya dengan nada tak habis mengerti. Mengapa di tengah jalan kita tak perlu khawatir dikuntit orang lagi? Sambil berkata ia menggulung kertas itu, meremasnya lalu disentilkan ke dalam semak tak belukar di sisi jalan. Tok Nio Chu merasa sangat tak senang hati melihat Ohli Chu tidak menyebut sesuatu kepadanya, namun berhubung Lan Si Giok hadir di situ, tentu saja ia tak dapat membungkam diri terus-menerus. Karena itu setelah tertawa hambar, sahutnya dingin, berhubung burung merpati ini tak mencapai kota Pang. Kang Tin, maka para ketua cabang di kota berikutnya jadi kehilangan berita, otomatis mereka tak akan mengetahui siapakah sasaran yang sebetulnya, dengan terputusnya berita itu mereka pun akan kehilangan jejak. Tapi bukankah sudah dikirim burung merpati yang pertama tanya Ohli Chu tidak habis mengerti. Merpati yang pertama tadi sudah barang tentu dikirimkan kepada si beruang berlengan tunggal Tiong Teciong yang berada di bukit Tai Angsan. Tanda petik. Lan Si Giok segera menganggup memuji setelah mendengar perkataan itu. Pada dasarnya Ohli Chu memang tak puas melihat Tok Nio Chu turut serta dalam perjalanan mereka menuju ke bukit Tai Angsan, apalagi setelah menjumpai sikap mengeje dan menghina yang menghiasi wajahnya, sekarang hatinya semakin panas, maka dengan nada menyindir dia pun berkata ketus. Bukankah di pihak Kiong Teciong itu sudah mendapat kabar dari si Harimau, berkaki cebol dari benteng kalian yang menyampaikan berita kepadanya? Buat apa orang? Orang itu mesti memberi kabar lagi kepada pemimpin mereka di Tai Angsan. Tanda petik. Tok Nio Chu tidak menjadi marah oleh He Jeok kan, sahut sambil tertawa bangga. Tujuan mereka melepaskan burung merpati itu tak lain adalah memberi tahu kepada Kiong Teciong agar berhati-hati sebab terdapat aku Tok Nio Chu yang mendampingi adik Giok. Berubah hebat paras muka Ohli Chu saking mendongkolnya namun ia masih berusaha untuk menahan amarahnya dengan berkata ketus. Jarak dari Pek Khao Ocai sampai di Tai Angsan mencapai ribuan Li jauhnya, aku lihat Gui Hujan tidak usah berangkat ke situ lagi. Tok Nio Chu segera berkerut kening, agak mendongkol dia berseru. Aku pergi ke Tai Angsan tujuannya tak lain untuk menyeret pulang hari mau berkaki cebol si pengkhianat itu. Kebetulan saja aku bersuah dengan adik Giok di tengah jalan sehingga akhirnya kami putuskan untuk berangkat bersama. Dengan cepatlan si Giok menjumpai situasi yang semakin tak beres. Jika dia tidak berusaha melerai, sudah pasti percekcokan antara Tok Nio Chu dengan Ohli Chu akan semakin bertambah sengit, malah bisa jadi suatu pertarungan tak terelakkan. Dalam keadaan demikian, satu ingatan segera melintas di dalam benaknya dengan perasaan tak sabar serunya. Kalian berdua tak usah cekcok terus biar si Yau teberangkat ke sana seorang diri saja. Dengan diutarakannya perkataan tersebut, Tok Nio Chu dan Ohli Chu segera terbungkam dalam seribut bahasa. Lansi Giok segera merasa bahwa Kera tersebut sangat manjur sekali, ini berarti dia pun sudah mengetahui sebab-sebab utama dari perselisihan antara Tok Nio Chu dengan Ohli Chu. Pengah hari itu mereka bertiga bersantap di kota Pengkengtin, walaupun sepanjang jasatuan mereka jumpai satu dua orang lelaki berpakaian ringkas yang mirip orang-orang dari kantor cabang Pengkengtin, namun orang-orang itu sama sekali tidak menaruh perhatian khusus terhadap Lansi Giok bertiga. Setelah meninggalkan kota Pengkengtin, betul juga, seperti apa yang diduga Tok Nio Chu, tiada orang yang menguntit mereka lagi. Hal ini membuat Lansi Giok merasa semakin kagum terhadap kemampuan Tok Nio Chu, dia merasa perlu sekali mengajak seseorang yang amat berpengalaman semacam Tok Nio Chu di dalam perjalanannya menuju ke Tai Angsan kali ini. Sebaiknya Ohli Chu merasa kagum juga terhadap kecerdasan dan pengalaman Tok Nio Chu, kendatipun demikian, dia tetap merasa tak puas terhadap kesombongan serta sikap tinggi hati Tok Nio Chu. Sesuai dengan rencana dari Tok Nio Chu, menjelang maghrib hari kedua mereka bertiga telah tiba di Tiang Siu Tian, sebuah kota di kaki selatan bukit Tai Angsan. Tiang Siu Tian adalah sebuah kota keresidenan yang cukup banyak penduduknya, banyak orang berdagang di situ, sehingga tak heran kalau suasana kota ramai sekali. Deretan tanah perbukitan Tai Angsan yang terjal dan berbahaya terletak di sebelah utara kota. Setelah memasuki kota, Lansi Giok bertiga turun dari kodanya di depan sebuah rumah penginapan yang paling besar di kota itu. Berhubung Tok Nio Chu berusia paling tua di antara ketiga orang itu, secara otomatis Lansi Giok membiarkan ia berjalan di muka, sedangkan Ohli Chu dengan gembira berjalan bersama pemuda itu di belakangnya. Tak lama kemudian mereka sudah sampai di sebuah pavilion yang letaknya di ujung belakang rumah penginapan. Sementara mereka bertiga masih duduk bergurau, mendadak seorang pelayan muncul dalam ruangan itu dengan wajah panik dan langkah terburu-buru. Lansi Giok tahu, tentu ada sesuatu yang tak beres, ternyata pelayan itu membawa selembar kartu merah. Seorang kacung yang melayani pavilion itu cepat keluar dari ruangan, pelayan itu pun menyerahkan kartu merah itu ke tangan si kacung sambil meninggalkan pesan dengan suara lirih. Kemudian terlihat kacung itu manggut-manggut dan masuk kembali ke dalam ruangan. Lansi Giok tidak begitu memahami atas semua peraturan dunia persilatan, namun ia yakin kartu merah itu dikirim oleh pihak orang-orang Tai Angsan setibanya lima langkah di depan meja, kacung itu mengangkat kartu merah itu tinggi-tinggi, kemudian berseru dengan suara nyaring. Ketua cabang kota Tiang Siutian Liang Si Guan, anak buah ketua benteng dari Tai Angsan dengan tiga puncak sembilan tebing dua belas benteng, si lengan tunggal penggetar langit Kiong Tek Chiong khusus datang menghadap setelah mendengar akan kehadiran Gui Hu Jain dari Pek Ko Chai. Berubah paras mukalan si Giok mendengar perkataan itu, dia tak mengira kalau Tok Nyo Chu mempunyai nama yang begitu termasyur dalam dunia persilatan. Di samping itu, dia pun tahu akan julukan Kiong Tek Chiong di Bukit Tai Angsan sebagai si lengan tunggal penggetar langit.